Intro Terima kasih saudara masih menyaksikan Kompas News Ambon Kita ke informasi selanjutnya Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan lokal dan peningkatan kemandirian pangan daerah Gubernur Maluku Murad Ismail dan Ketua Tim Penggerak PKK Mencanangkan penanaman sukun secara serentak di Provinsi Maluku Total 350 anakan bibit sukun ditanam dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur Maluku Gubernur Maluku Murad Ismail dan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Widya Murad Ismail Mencanangkan gerakan tanam sukun secara serentak yang digelar di seluruh kabupaten kota di Maluku Pada selasa 14 Februari 2023 yang berpusat di desa Tengah-Tengah, Maluku-Tengah, Maluku Sebanyak 350 bibit anakan sukun ditanam serentak dalam kegiatan ini dan dinominasi sukun varietas kapas Sukun ini umumnya banyak ditemui di desa Tengah-Tengah dan menjadi primadona kuliner di Maluku Sukun Tengah-Tengah ini telah memperoleh surat keputusan Menteri Pertanian Tentang pemberian tanda daftar tanaman hortikultura varietas sukun Tengah-Tengah Dan berpotensi untuk dibudidaya secara besar-besaran Gubernur Maluku melakukan penanaman bibit sukun yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Dan Pejabat Bupati Maluku Tengah Gubernur juga menegaskan bibit sukun ini akan dipantau dan dilaporkan oleh Dinas terkait Selama masa pertumbuhannya Sehingga kegiatan ini tidak hanya terkesan seremoni belaka Pemerintah daerah akan mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga Melalui pemanfaatan sumun Tengah-Tengah Baik budidaya industri pengelolaan hingga kemasan Pemerintah akan bantu lakukan ini Tahun ini Dinas Pertanian Provinsi Maluku Melalui APBD tahun 2023 Menyiapkan 500 bibit sukun varietas Tengah-Tengah Dan mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian Melalui Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sebanyak 10.000 bibit sukun yang akan didistribusi di seluruh Kabupaten-Kota Gubernur Maluku Murad Ismail Menginstruksikan untuk menggalangkan tanam sukun Sebagai bahan pangan lokal Sekaligus meningkatkan nilai tambah olahan sukun Sebagai upaya peningkatan kemandirian pangan daerah Dan mengantisipasi krisis pangan global Pada kesempatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan Menteri Pertanian Tentang pemberian tanda daftar tanaman hortikultura Varietas sukun Tengah-Tengah Dan sejumlah bantuan lainnya R.D. Rizal Tualebek, Kompas TV, Ambon, Maluku Bapak Beruntur dan Ibu silakan kembali ke tempat Kepada para penerima diselakan kembali ke tempat Bapak Beruntur dan Ibu silakan kembali ke tempat